Halo bro, balik lagi di review mobil Marvin Gatrich. Nah, hari ini yang gue mau review adalah Mercy lagi, CLA 200 tahun 2015. Yang spesial dari mobil ini adalah kilometernya dan warnanya, bro. Warna merah ini warna favorit, biasanya dipakai buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang mau nyentrik-nyentrik. Yang nantik adalah kilometernya. Tahun 2015 kilometernya baru 3.000. Dan gue jamin kilometernya asli, boleh dicek ke banknya resmi. Mau general check-up, mau cek record-nya dulu juga boleh. Nah, ini juga CLA 200-nya yang tipe tertinggi, yaitu tipe AMG. Jadi velg-nya dia juga udah velg AMG. Rem-nya juga dia udah slotted disc brake, yang kemarin gue udah jelasin. Jadi dia rem-nya udah bolong-bolong buat ngebantu pengereman supaya rem-nya nggak cepet panas. Headlamp-nya juga dia udah proyektor. Di sini dia udah proyektor, ada DRL-nya, sen-nya di sini. Body kit depan belakang juga ada AMG. Nah, yang paling keren dari mobil ini adalah pintunya. Karena kacanya udah frameless. Nah, orang bayang sebut dia tuh kayak baby CLS lah. Karena bentuknya agak mirip sama CLS. Cuma dia nggak segede CLS. Bintunya udah frameless, dan frameless-nya juga depan belakang ya. Gila, ini sih keren banget coy. Kacanya udah full auto semua. Tinggal kita turunin dari depan ke sini, bisa. Udah frameless dua-duanya, keren banget. Dan ini 2015 yang facelift. Jadi, setirnya udah dapet AMG yang agak muda. Kalau misalnya beli 2014, setirnya dia agak berbeda. Minusnya dari mobil ini adalah, ini belum kiles. Jadi, masih pake kunci buat keluar dan masuknya. Bagasinya juga tergolong gede. Lumayan gede buat naro barang. Buat mobil kecil gini, menurut gue ini udah cukup gede banget. Nah, ini juga sama. Kayak yang kemarin C300 udah pernah gue review. Jadi, dia ada spare tire-nya, dan ini juga tambahan. Kalau misalnya mau beli spare tire, itu harus beli nambah lagi di Mercy. Bahannya standarnya udah RFT, semuanya 4-4-nya udah RFT. Nah, kalau C300 kemarin, tutup pintunya itu tinggal kita pencet. Karena ada power back door, yang ini belum. Ini harus masih pake tangan. Nah, ini mobil platnya gue lagi cabut. Karena abis di detailing, pajaknya masih panjang. Bulan 10, 2022 udah gue perpanjang semuanya. Mobil nggak ada error, nggak ada fault. Mau dibawa ke back air resmi, mau dicek, semua boleh. Itu. Warnanya juga cakep banget. Merah merona. Catnya full ori. Bodinya semua, bempernya full ori. Nggak ada cat-catan sama sekali. Satupun nggak ada yang bekas cat-catan. Dari belakang juga kalau dilihat keren. Sini ada kisih-kisihnya. Kena potnya juga dua, udah kanan-kiri. Ini bentuknya udah keren banget. Nah, langsung aja kita coba duduk di belakang. Buat mobil kecil gini, bagian belakangnya menurut gue lumayan oke. Lumayan lega depannya. Cuman atasnya ya nggak terlalu lega. Nah, ini mobil. Semuanya lengkap. Ini faktur pembeliannya. Semua bon-bonnya lengkap di dalam. Ini bon-bon service. Semua ada di dalam sini. Lengkap dari baru. Buku service, buku manual juga semuanya lengkap. Nggak ada satupun yang kurang. Buat head unit, multimedianya, semua ada. Buku service. Ini CD. CD buat manual buke gitu kalau nggak salah ini. Lengkap semua. Masih lengkap banget. Nah, ini juga kalau lu lihat joknya dia tuh dua bahan. Jadi sampingnya ini kulit, tengahnya ini sweat. Dan dia udah ada red stitchingnya semuanya. Udah ada jahitan merahnya. Di semua kursinya, semuanya ada jahitan merah. Minusnya kalau dari mobil ini menurut gue adalah kursi sebelah kirinya. Karena kursi sebelah kirinya, dia belum automatic. Semuanya masih manual adjustment. Buat mundurin senderannya. Buat naikin depannya. Semuanya masih manual. Walaupun yang sebelah kanan sebenarnya dia udah automatic. Balik lagi buat safety. Kayak mobil-mobil yang udah gue jelasin sebelumnya. Mobil-mobil Eropa. Safety udah pasti oke banget. Di sini udah ada airbag. Pilar airbag. Kursinya ada airbag. Pilar sini airbag. Belakang airbag. Kedua, gue lupa. Minus mobil ini ada satu lagi. Yang kedua adalah speaker-nya ya. Speaker-nya masih biasa. Belum Harman Kardon. Tapi speaker-nya Mercy standarnya bawaannya udah bagus lah. Udah oke. Cuma kalau misalnya Harman Kardon pasti lebih enak. Dalamnya juga keren. Mewah. Mesinnya ini 1600 cc. HP-nya kalau nggak salah di 180an HP. Buat mobil sekecil ini, bobot segini, ini udah oke banget. Power-nya udah oke banget. Body kit udah AMG. Grill depannya juga udah AMG. Cat-nya masih flory. Kurang apa lagi di mobil. Kilometer low 3000. Pelek semua mulus. Nah, untuk bagian interiornya, dia nggak sehebo C300 yang kemarin kita review. Ini lebih simple. Head unitnya sama di tengah dan belum touchscreen juga. Dia di adjustnya dari sini. AC-nya juga belum kayak C300. Dimana C300 itu udah digital. Ini dia masih pake sistem puter-puteran kayak gini. Steer-nya dia udah mirip sama C300. Model stir-nya udah sama. Pecet-pecetannya juga udah mirip. Dia udah ada pedal shift juga. Transmisinya juga udah sama. Dia di sebelah kanan. Udah bukan di tengah lagi. Di sini buat pengaturan wiper-nya segala macem. Nah, ini masih ada bon-bon servicenya semua. Masih lengkap. Sengaja kita nggak buang. Supaya menunjukkan kalau kilometer itu asli. Interior api. Nggak ada luka. Biasa bagian sininya kalau misalnya orang pakenya jorok. Atau kilometer agak besar. Biasanya udah mulai baret-baret. Nah, ini masih mulut semua. Ada yang luka. Dov-nya juga masih bagus. Nah, di bagian tengahnya juga ada laci. Di sini ada compartment ya. Buat naro barang. Di sini ada cup holder. Dua. Kalau nggak salah. Ini bisa dicopot. Nah, bener. Ini bisa dicopot. Buat naro barang-barang lagi di sini. Bisa tinggal dipasang balik. Nah, ini handrest-nya juga enak. Karena bisa dimajuin. Jadi, buat yang kayak gue tangannya agak panjang. Dia bisa naro kayak gini. Kalau misalnya agak pendek. Bisa taro di belakang aja. AC interiornya juga udah mirip-mirip. Kisih-kisih AC-nya juga mirip. Minusnya lagi. Mobil ini dia belum ada kamera mundur. Jadi, dia cuma ada sensor parkir aja. Di bagian depan dan belakang. Cuma kalau misalnya ada yang mau nambahin kamera mundur juga bisa. Kayak spion tengah. Kayak yang biasa gue jelasin. Spion tengahnya juga ada auto-dimmer. Kalau misalnya kena silau dari belakang. Dia otomatis menggelap sendiri. Lampunya juga sama. Kayak yang gue bilang di C300. Dia dari bawah. Jendela. Dari bawah spion tengah sini. Ada lampu bacanya dia. Buat yang kanan. Dia udah electric seat juga. Bisa di adjust dari sini. Maju. Mundur. Atau naikin bawahnya. Ini semua bisa di adjust dari sini. Dan dia udah memory seat juga. Buat lock dan unlock button di sini. Dia headrestnya fix ya. Jadi headrestnya gak bisa diatur. Naik turunnya. Dia udah fix kayak gitu. Nah. Biasanya penyakitnya mobil-mobil merci kayak gini. Pencetannya itu banyak kayak yang luka. Nah. Ini karena kilometernya super antik. 3000. Jadi pencetannya bener-bener semua masih in perfect condition. Gak ada yang luka. Gak ada yang boncel. Gak ada yang baret. Nah. Kayak tadi gue bilang. Dia sama kayak interiornya. Dia udah two-tone. Pintunya juga two-tone. Eh. Bukan two-tone. Sorry. Dua bahan. Jadi di sini dia kulit. Di bagian atas sini dia sweat. Kursi tengahnya juga sebegitu. Udah ada red stitching semua. Semua ada red stitching. Di sini ada red stitching. Stirnya juga red stitching. Jadi khasnya AMG lah. Dan karpetnya. Masih ori. Karpetnya AMG. Bawaan dari merci-nya langsung. Kondisinya masih prima banget. Oke banget. Mau dibawa general check-up boleh. Mau dibawa mekanik juga boleh. Bebas. Nah. Buat yang kepo sama mobil ini. Mau nanya-nanya harganya berapa. Gue kasih cuplikan sedikit lah. Harganya kisarannya 400 jutaan buat kredit. Harga cash-nya di 500 jutaan. Kalau misalnya mau cek unitnya. Mau nanya-nanya. Harga pasnya berapa. Mau nego lagi. Boleh. Langsung DM ke IG kita di Get Rich Auto. Atau boleh. Langsung WA ke nomor di bawah. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax.